Intro Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Semua nikmat Apa saja dari Allah Allah masalli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Sebaiknya kita sering menyebut nama Allah Dan kita jelaskan semampu kita tentang Allah SWT Semakin kita bisa bercerita banyak tentang Allah yang Maha Agung Artinya kita semakin mengenal Allah Dan itulah kebahagiaan Bagi yang belum kenal, sulit menjelaskan Kita tidak akan bisa menjelaskan apa yang tidak kita tahu Padahal yang ternikmat dalam hidup adalah mengingat Allah SWT Baik silakan 254 Bismillah Kajian Al-Hikam nomor 254 Bismillahirrahmanirrahim Memuji dirinya sendiri Sebagaimana ia sibuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Sehingga lupa kepentingan diri sendiri Al-Mu'minul kawwi Mu'min yang kuat Khairun Lebih baik Min al-mu'mini do'if Daripada mu'min yang lemah Wa fikuli khairun Dan pada keduanya ada kebaikan Semakin kuat iman Semakin dicintai Allah Al-Mu'minul kawwi Khairun Wa ahabu ilallah Min al-mu'mini do'if Lebih baik Dan lebih dicintai Allah Jadi kuat iman itu Makin kuat iman Akhlak semakin baik Kehidupan semakin baik Dalam pandangan Allah ya Karena mungkin ada yang Iman yang kuat Cobanya berat Tapi yang bersangkutan Oleh Allah diberikan Hikmah di hatinya Sehingga cobaan yang berat itu Berat menurut orang Tapi yang menjalaninya Tidak Tidak seberat menurut anggapan orang Karena Allah membuka hatinya Melihat hikmah Dan semakin dicintai Allah Dan ini salah satu bukti Keimanan seseorang adalah Orang yang yakin kepada Allah Hakul yakin segala-galanya milik Allah Semua nikmat itu milik Allah Dalam kekuasaan Allah Allah yang membagikan Allah yang membagikan Setiap saat kita tenggelam Dalam nikmat dari Allah Yang tiada bertepi Makin yakin seperti itu Akibatnya Karena yakin semua nikmat ini Dari Allah Milik Allah Dan melimpah setiap saat Salah satu ciri orang yang kuat iman adalah Sibuk bersyukur Sibuk sekali bersyukur Kalau kita kaitkan dengan tausia tadi Al-Quran Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Maha penyayang Kalau mau mengamalkan Al-Quran dari awal Sibuk saja menyebut nama Allah Pasti beda urusannya Makin banyak kita menyebut nama Allah Dengan ikhlas dan benar Fadkuruni adkurkum Allah akan memperlakukan kita spesial Masalah hidup kita adalah kurang Ingat Allah Karena kalau ingat Allah Allah akan menolong kita Hati dibuat tenang Pikiran dibuat cernih Lisan dituntun Sikap juga dibimbing Semua urusan ada dalam genggaman Allah Dan yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jadi Kalau mau mengamalkan Al-Quran Banyak minta dulu Banyak syukur dulu Kurang jelas jawabannya Yang betul Banyak mana yang kita minta Dengan yang Allah beri Luar biasa Pemberian dari Allah Masya Allah Kalau kita ingin memiliki sifat rojak Harap kepada Allah Sudah Supaya kita tidak cemas dengan nanti Besok lusa yang akan datang Yang belum terjadi Supaya kita tidak cemas Dengan jaminan Allah kepada yang belum terjadi Caranya adalah Ingat Apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini Ingat kepada pemberian Allah Syukuri pemberian Allah Hakkul yakin Nanti besok lusa yang akan datang Allah Beri tambahan nikmat Yang lebih hebat untuk mendatangkan nikmat Itu bukan hebatnya ingin Tapi hebatnya Hebatnya Sebetulnya saya tidak maksa ya Cuma kalau sudah tahu diam saja Syukur Jadi sebetulnya pelajaran penting dalam hidup kita adalah Pelajaran Syukur Karena nyata Nikmat itu nyata Semua nikmat Bagaimana syukur itu Satu Hati hakul yakin Semua nikmat Milik Allah Dari Allah Milik Allah Dari Allah Tidak ada pemilik yang lain Selain Allah Lillahi Ma'fissamawati Wa ma'fir'an Yang Sehalus apapun Sampai sebesar apapun Pasti milik Allah Pasti Allah yang membagikan Selain Allah Adalah Jalan Jangan bersandar kepada Jalan Tapi bersandar kepada Pemiliknya Dokter Bisa menyembuhkan Sebetulnya Kalau jawabannya mantap Itu enak Dokter bisa menyembuhkan Yang bisa menyembuhkan siapa Hanya Allah Kalau Allah menyembuhkan lewat apa saja Mungkin di satu tempat tidak ada dokter Allah memberi kesembuhan Lewat bedaunan Banyak di hutan belantara Kaum-kaum ciptaan Allah yang tidak ada dokter Ada yang lewat tusuk jarum Ada tusuk jari Ada tusuk sate Berbagai cara Allah menyembuhkan Ada yang dengan Al-Fatihah Ya kan Kalau yakin Allah yang maha menyembuhkan Masya Allah Saudara selamat Kesini Jarang yang berpikir Bahwa kita bisa disini Selamat itu Allah yang menyelamatkan Perasaan itu Kalau datang ke satu tempat selamat Ya sudah Begitu saja Padahal sangat banyak Peluang terjadi sesuatu di jalan Keserempet Kelindas Ketabrak Tergelincir Digigit anjing Genteng jatuh Kecemplung Lihat Sekarang di medsos ya Kejadian-kejadian yang tidak diduga Barang siapa yang jarang memikirkan Nikmat itu dari Allah Dia kurang bersyukur Coba Bisa nafas Nikmat bukan Harusnya sekarang dikasihkan tong kresek Bungkus kesini Silahkan ingin apa Pasti nanti semuanya cuma ingin satu Ingin apa Ingin nafas yang selama ini tidak disyukuri bisa nafas Biasanya nikmat itu baru dirasa kalau hilang Ini maaf ya Kita jarang mensyukuri punya pantat Kecuali lagi bisul Ya kan Terus sembuh Oh Saya sih alhamdulillah Enggak ya Dan gak mau Tapi dulu pernah Kodarulo Tulang ekor Bengkok Enggak lah Gimana lah saya tidak mengerti Jatuh Ya waktu itu memang Ujiannya ikut terjun payung Dan mendaratnya Harusnya dirumput Tapi jadi di aspal Akibatnya bengkok Satu tahun itu Tidak bisa duduk normal Sewaktu itu benar-benar terasa mahalnya sebuah duduk Ketika duduk itu tidak ada Tidak bisa dinikmati Ayo mulai sekarang Ingat nikmat bentuk apapun Langsung ingat Ingin nikmat apapun Minta kepada Itu orang syukur Kalau kita masih berharap dari selain Allah Pasti tidak bahagia Karena yang kita harapkan itu Tidak bisa memberi nikmat Kecuali Allah yang mengizinkan Belajar untuk bersyukur Di antaranya belajar untuk tidak berharap Tidak bersandar Tidak mengharap-ngharap dari selain Allah Enak Enak hadirin Hidup tidak berharap kemahluk itu tenang Hidup tidak berharap kemahluk Izzah kita Kehormatan kita terjaga Hidup tidak berharap kemahluk itu Membuat hidup ini Lebih terhormat Silahkan Kalau sudah minta-minta Pasti Izzah kita turun Betul Dua Lisan Afdul du'a Alhamdulillah Ayo Alhamdulillah Sesudah yang pertama Yakin semua nikmat milik Allah Minta apapun ke Allah dulu Sebelum ke siapa-siapa Yang kedua Syukuri apa yang sudah Allah berikan Maka bangun tidur itu Doanya apa? Allahumma Bariklana Salah hadirin Itu do'a lapar Bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi Ahyana Ba'dama amatana Wa ilaihi nusyur Buka mata Alhamdulillah Ya Allah Saya masih hidup Masih bisa melihat Saya berteduh Saya di atas kasur Empu Alhamdulillah Duduk Alhamdulillah Bisa duduk Berapa banyak yang tidak bisa duduk Terek-tek Alhamdulillah Tulang masih kumplit ya Berapa banyak yang tidak bisa bergerak badannya Turun dari kasur Berapa banyak yang tidak bisa turun dari kasur Melangkah Berapa banyak yang tidak bisa melangkah Kenapa kita tidak syukuri Oh lupa nafas Alhamdulillah Gratis Maaf Ayam kalau kurang mirip Kata ayam Masya Allah Itu turut munding Bukan Itu turut ayam Bagaimana kalau dengar suara ayam berkokok Alhamdulillah Telinga bisa mendengar Masya Allah Pergi ke toilet Alhamdulillah Toiletnya dekat Caranya baka KN di desa dulu Harus ke sungai Ada pintu Syukuri Mau ke toilet Tidak ada pintunya Tidak tenang Pegang kunci Alhamdulillah Pernah lihat toiletnya Tidak ada kuncinya Galau Harus posisinya beda Lihat air Alhamdulillah Gayung Alhamdulillah Saudara belum tahu sih Penderitaan tidak ada gayung Sabun Ada air Oh ya Allah Jangan diucapkan Alhamdulillah ya Allah Ada kloset Alhamdulillah Ada adabnya Disini tuh gak bisa Gak bisa Maaf ya Saya mohon maaf ya Maaf sekali ya BA BA H Buang angin halus ya BAK BAB Itu bagian dari nikmat Gak bisa lepas hati ini dari Allah Siapa yang ngatur kita bisa membuang itu Benar Itu nikmat dari Allah Coba saudara tidak bisa buang angin Bisa dioperasi itu Tidak bisa buang air kecil Itu masalah besar Termasuk tidak bisa BAB Makanya jangan juga menjadi dramatis Alhamdulillah ini nikmat Terimalah kawan-kawan Saya berbagi nikmat Beda ya Nikmat itu untuk pelaku Tapi bagi objek wisata Ini maaf Saya mohon maaf Tetapi Kita harus sadar Gimana kita makan Masuk kesini Siapa yang ngurus Gak kebayang kita kalau harus ngurus makanan Aduh paru-paru Aduh berat-berat Bagaimana Gak kebayanglah hebatnya Allah mengurus tubuh ini Dipisahkan Ada air ludah yang bisa menghancurkan bakteri yang tidak baik Masuk kesini Gak tahu klepnya bagaimana Masuk ke lambung Ada segala macam Ada geras peristaltik Diperas Terus semua kesini Beredar Sampai ke ujung-ujung ini Dapat nutrisinya Oksigen, protein, dan sebagainya Sisanya ampasnya Buang Masya Allah Ini proses super rumit Siapa yang pernah dioperasi itu Diganti pembuluh Dahlan Iskan Ya Katanya berapa Hanya setengah meter saja Habis berapa miliar 500 juta Hanya Murah kan ya 50 cm Pembuluhnya Ya Sedangkan di tubuh ini Ada berapa Beliau sudah mengukur 200 km Dikali Berapa Satu miliar Hampir berapa triliun Hanya pembuluh darah saja Ini belum mata bisa kedip Ini kita akan harus Ngedipkan mata Capek nih Kedip Buka Kedip Buka Aduh capek Ya Allah Tidur Udah Beres Nggak ngebuka lagi Dada lupa Jantung Berdetak Tiap saat Berdegup Tiap waktu Kita nggak tahu Apa-apa Makanya Kalau ngaca Jangan mengagumi Wajah Jangan mengagumi Tubuh Tapi Apa yang Allah Urus disini Itu bisa nangis Tuh hadirin Lihat mata aja Ya Allah Saya bisa melihat Bisa tahu Ini Alhamdulillah Saya bisa membedakan Warna-warni Coba Kalau nggak bisa tahu Warna-warni Atau salah warnanya Bisa berantakan Ini santri masa kemasan Dimasukin ke TK Penciuman Alhamdulillah Maka kalau ada yang Bau ketek Itu bersyukur Karena Normal Coba Kalau hidung kita Beda-beda Satu sama lain Ada yang Bau ketek Tapi dalam hidung kita Seperti Anggrek Alhamdulillah Standar Betul tidak Ini gimana Gimana Para ibu sedunia Rapat Untuk Menstandarkan Sarap hidung Allahu Akbar Diatur sama Nggak tahu Gimana Hidung ini Lidah Yang cuma segini-gininya Ini sama Pahitnya Manisnya Asin Asam Gimana Siapa Kenapa lidah kita sama Siapa yang atur lidah ini Coba beda-beda Yang satu Pedas Ini meni legit Asam Keru-keru Makan cabai Sudah serasa Tomat Dibuat Sama Oleh Allah Makanya Restoran Laku Kalau beda-beda Nggak ada yang laku Masya Allah Rambut Coba Kecepatan Tumbuhnya Barang Dan Sama Ukurannya Coba Ting Ting Satu Weh Si etam Masa Agung Curug Ini Mas Sama Coba Bring Disini Disini Enggak Alhamdulillah Dan Berhenti Disini Kemah Rambutan Semua Ini Ada Bulu Alis Ada Bulu Mata Ada Bulu Hidung Untung Enggak Kompak Coba Kalau Enggak Bring Semua Dan Eh Ini Serius Hadirin Ini Teknik Mat Tau Nikmat Rambut Itu Ada Dua Satu Ada Akarnya Di balik kulit Dan Ada yang Di luar kulit Coba Kalau Cuma Salah Satu Saudara Punya Akarnya Aja Nggak Ada yang Nongol Gundul Betul Tidak Sekarang Ada Di luar Aja Nggak Ada akarnya Cukup Sekali Nyisir Set Masya Allah Eh Tapi Kalau Sudah Giliran Beruban Nikmati Nggak Usah Stress Dengan Uban Enjoy Saja Nggak Usah Memaksakan Diri Ingin Seperti Muda Terus Nikmati Jadi Tua Tubuh Ini Bukan Milik Kita Alhamdulillah Benar Alhamdulillah Duh Itu Baru Segini Aja Belum Air Mata Jumlahnya Ngepas Coba Kalau Kebanyakan Pak Tapi Yang Paling Horor Adalah Kalau Air Luda Kita Kebanyakan Pasti Nggak Dari Bawa Pidato Kenegaraan Saudara Saya Gimana Nasibnya Ceramah Ngacai Terus Pasah Gimana Siapa Yang Ngatur Kenapa Air Luda Ini Ngepas Gigi Kita Kan Tumbuh Betul Tidak Alhamdulillah Berhenti Memanjangnya Coba Makin Tua Makin Kakek Kakek Nenek Nenek Kan Jadi Begini Terus Lidah Kompak Dengan Gigi Tanpa Diatur Ini Saya Ngomong Begini Lidah Main Terus Nih Gigi Juga Buka Tutup Alhamdulillah Di Tempat Yang Segini Sempitnya Aman Kuku Alhamdulillah Yang Memanjang Kukunya Bukan Jarinya Gimana Kalau Jari Yang Memanjang Tiap Jumat Potong Jari Jerit Jerit Teka Tecing Jerit Ebatnya Yang Manjang Kukunya Tapi Kuku Ini Tidak Ada Darahnya Dan Tidak Ada Sakitnya Bayangkan Kalau Kuku Ini Memanjang Tapi Pakai Sakit Pakai Berdarah Beda Urusannya Rambut Kita Ini Ada Tukang Cukur Tidak Ada Sakitnya Rambut Ini Dan Tidak Ada Darah Masya Allah Makanya Udah Hidupnya Alhamdulillah Alhamdulillah Makanya Kalau Kita Senang Alhamdulillah Jadi Dunia Itu Beda Beda Jadi Seperti Nikmat Itu Baru Tubuh Belum Dengan Interaksi Belum Pakaian Belum Ketemu Orang Belum Ilmu Belum Lagi Aib Ditutup Oleh Allah Dosa Ditutup Oleh Allah Terima Alhamdulillah 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 Kalau bisa begitu udah bedalah hidup Pasti beda, pasti beda Udah gak ribet dengan keinginan Tapi Allah akan mendatangkan nanti Tiga, syukur yang ketiga apa? Gunakan nikmat yang ada Untuk mendekat ke Allah Syukur Kening Syukurnya apa diantaranya? Kening Kening Atum ini harus tiga kali ya hadirin Makin banyak sujud Allah suka tidak? Saat terdekat seorang hamba dengan Tuhan nyata Sedang sujud Kalau sujudnya dalam sholat Atau sujud yang diatur syariat Ini teman-teman ya sahabat-sahabat yang baik Cobalah menikmati sujud itu Terutama pada waktu kiamulail yang kita bisa sujud Atau sholat sunnah yang tidak terikat oleh kecepatan sujud imam Coba berlama-lama sujud Rasakan ya Ini ada seseorang yang mengatakan begini Saya menikmati sujud Karena saya merasa Sekujur tubuh ini Semua sel-sel yang ada di tubuh ini Sedang merunduk kepada Allah seluruhnya Tunduk kepada Allah Merunduk kepada Allah Jadi beliau ketika sujud itu Bukan sekedar sujud Tapi merasa Semua sel-sel tubuh ini Sel tubuh kan ciptaan Allah semua Benar-benar sedang Merunduk Tertunduk patuh kepada Allah Itu katanya nikmatnya luar biasa Ketundukan Kepasrahan kepada Allah Itu syukur Makanya orang-orang yang sujudnya berkualitas Pasti berkualitas juga lah kehidupan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton